Terima kasih Bahas tentang paranormal experience Ya pengalaman tentang Hal-hal mistis Orang Indonesia khususnya itu sangat Tertarik dengan hal-hal seperti ini Gue pribadi pun hal-hal tersebut itu Sangat menarik untuk diikuti Bahkan gue sendiri pun seneng ngeliat orang-orang yang lagi Cerita tentang pengalaman mistis mereka Gue sendiri pun Sering banget yang namanya sharing Tentang hal-hal kayak gitu karena Kalau misalkan lagi gak ada kerjaan atau Untuk mengisi kosong itu sangat amat menarik Apalagi kalau itu waktunya malam Dan ya gak ada kerjaan lain Yang diomongin Ketika ada nyerepet gaib sedikit Yang mistis sedikit Pasti itu bakal nyambung dan banyak banget cerita yang ada di dalamnya So ini mungkin dimulai dari Pengalaman gue pribadi Jadi sebenernya gue itu bukan orang yang penakut Gue lebih ke cuek akan hal-hal Kayak gitu Bahkan banyak hal yang gak gue sadari sebenernya Jadi dari pengalaman Spiritual gue tentang hal-hal mistis Itu sebenernya banyak yang gue gak sadari Bahkan gue sadarnya itu ketika setelah kejadian tersebut Banyaknya itu setelah kejadian tersebut Oh ternyata kemarin itu kayak gini Oh ternyata kemarin itu kayak gitu Jadi banyak hal yang janggal Sebenernya itu terjadi Tapi gue gak sadar akan hal itu Mungkin beberapa dari kalian pun Pernah mengalaminya Jadi beberapa tahun yang lalu Tepatnya itu sebelum gue jadi youtuber Gue itu dulu Gak suka pake headset Ada saat dimana ketika gue pake speaker Dan keadaan itu hening Gak ada suara apapun Tiba-tiba di telinga gue itu Kayak ada Kayak orang nyentil Tapi gak kena gitu loh Kayak Bukan setrikan kuku ya Tapi kayak Bek-bek gitu loh Kayak Kayak ada Apa ya Kayak ada Udara Sentakan udara di telinga gue Dan itu risih banget Gue takut sih Gak cuma risih aja gitu loh Ketika gue lagi gak Ngapa-ngapain misalkan lagi Cuma baca-baca kayak gitu Kan gak ada suara Tiba-tiba ada Begituan Itu mending sekali dua kali ini Hampir Tiap malem Ketika itu hening Karena gue dari dulu udah sering Begadang Mungkin udah kebiasaan Begadang juga Tidur jam 3 Jam 4 Itu udah biasa Jadi itu sering banget Kejadian itu Muncul ketika jam 2 Atau jam 3 An Ya Gue gak tau itu hanya perasaan gue Atau gimana Tapi yang pasti Itu jelas banget Dan nyata Menurut gue Jadi bagi kalian yang percaya Atau gak percaya itu Silahkan kembali ke penilaian Kalian sendiri Atau bahkan kalian sendiri Pernah mengalaminya Beberapa tahun yang lalu Gue juga Pernah ngalamin sesuatu Yang sebenernya Gue gak sadar Tapi gue Tau ketika Gue baca Riddle Ini lucu Ini lucu Jadi Gue waktu itu Posisinya tinggal sendiri Dan informasi aja Rumah gue itu Kalau misalkan udah Lewat maghrib Itu pasti gue nyalain semua Termasuk kamar mandi Karena kalau misalkan Kamar mandi gelap itu Katanya sih bisa mengundang hal gue Gue gak tau Jadinya gue coba untuk nyalain aja Dan itu pasti gue lakuin Kalau misalkan gue lagi sendiri Tapi kalau misalkan ada nyokap Pasti disuruh matiin Karena itu Boros ya Ya jadi Kondisi rumah itu Biasanya nyala semua Ruangan-ruangan utama itu Pasti nyala Termasuk kamar mandi Jadi ada satu malam Jadi ketika gue ke kamar mandi Gue masuk ke kamar mandi Terus gue buang air kecil Terus gue Cebok yang pasti ya Terus gue siram Dan lain-lain Dan balik lagi itu Belum terjadi apa-apa Beberapa menit kemudian Mungkin karena gue sering minum Kalau misalkan main game Jadinya gue agak sedikit beser guys Lalu gue ke kamar mandi lagi Terus gue nyalain lampunya Terus gue Kencing Terus gue cebok lagi Terus gue siram lagi Dan balik lagi Sudah Itu adalah pengalaman mistis gue Yang pada saat itu Belum gue sadari Jadi Menurut kalian Sebenernya apa yang janggal Dari cerita gue tadi Gue main game Gue kebelet pipis Gue ke kamar mandi Gue kencing Gue cebok Gue siram Gue balik lagi Main game lagi Terus gue kebelet kencing lagi Terus gue ke kamar mandi Gue nyalain lampunya Terus gue kencing Gue cebok Gue siram Terus gue balik lagi Menurut kalian apa yang janggal Dari cerita tersebut Karena jujur pada saat itu pun Gue gak menyadarinya Sampai pada saat ketiga Gue dikenalkan dengan Yang namanya Riddle Bagi yang gak tau Riddle Riddle itu adalah sebuah cerita Yang mengandung Isi atau pesan Tersembunyi di dalamnya Dimana Itu bentuknya bisa Misteri Ataupun ya Hal-hal yang tidak disadari Banyak orang Jadi Ini lebih Memainkan logika kita Dalam membaca Ataupun Melihat suasana Di dalam cerita tersebut Contohnya dengan Pengalaman yang Lalu gue Lalu gue posting di Instagram Lalu gue posting di Instagram Tentang salah satu Riddle Jadi Seperti yang bisa kita lihat Disini gue posting Dua paragraf Riddle Ini termasuk Riddle horror Horror thriller lah ya Termasuk golongannya Kesitu Gue disitu nanya Apa yang janggal dari cerita ini Terus gue jelasin sedikit Yang bingung cerita Riddle Yang tadi gue jelasin Jadi cerita yang memiliki pesan tersembunyi Di dalamnya Ya gue bilang Di Instagram gue Mungkin ini bakal jadi konten Di Youtube gue Khusus malam Jumat Kalau Responnya positif Mungkin hari-hari biasa pun Bisa gue jadikan konten Untuk Riddle ini Tapi Gue pengen Kalian aja yang komentar nanti di bawah So gue bakal bacain Riddle Yang gue posting di Instagram Aku bener-bener tertolong tadi malam Aku pulang ke malaman Dan ketika lewat Di suatu daerah yang sepi Aku melihat seorang wanita Tergeletak Tak sadarkan diri Di tepi jalan Kepalanya berdarah Aku dan seorang pria lainnya Yang kebetulan berada disana Segera menolongnya Kami memanggil ambulan Dan setelah menunggu Berapa menit Ambulan itu Akhirnya datang Para medis Segera mengangkut tubuh Wanita itu Kedalam ambulan Dan membawanya pergi Untunglah kata para medis Tadi wanita itu Masih hidup Aku jadi bergidik Ngeri Jadi bergidik tuh kayak Kayak Ya gitu deh Bagaimana jika aku diserang juga Seperti wanita itu Untunglah pria yang tadi Bersama aku menolong wanita itu Membawa mobil Ia pun mengantarku Dengan selamat ke rumah Wah Benar-benar malaikat penyelamat Namun lain kali Aku benar-benar harus Berhati-hati So guys Dari cerita ini Ada beberapa Kejanggalan Jadi Gue pengen kalian Mencari kejanggalan Yang ada di Paragraf-paragraf ini Ataupun di cerita ini Kalian cantumin di bawah Dan juga kalian ceritakan Sebenarnya Pesan dari cerita ini Itu apa Disini ada kasus penyerangan Itu yang di Uterakan oleh Karakter aku Jadi disini ada tertulis Bagaimana jika aku diserang juga Seperti wanita itu Itu statement dari si aku Dan si wanita ini Diangkut oleh ambulan Yang dipanggil oleh mereka Oleh si karakter aku Dan juga si pria lain ini Padahal si pria lain itu Punya mobil Jadi Si pria itu Punya mobil Dan sempat Mengantarkan karakter Si aku ini Ini beberapa kejanggalan Yang gue kasih tau Ke kalian Tapi pertanyaan adalah Apa yang terjadi Di cerita ini Dan kalaupun itu Adalah penyerangan Siapa pelakunya So gue pengen Kalian semua Tulis komentar kalian Di bawah Tentang hal ini Apa yang janggal Dan apa yang sebenarnya Terjadi di cerita ini Kalau misalkan Responnya positif Mungkin gue akan melanjutkan Riddle-riddle lainnya Entah itu yang Genre-nya horror Maupun yang non-horror Gue gak tau Dan gue juga Pengen respon dari kalian Mengenai Paranormal experience Yang tadi Jadi Di dalam video ini Ada dua konten sebenarnya Tentang paranormal experience Dan juga tentang Riddle horror So gimana caranya Gue tau Respon positif dari kalian Itu dari Like Dan juga Komentar-komentar Positif dari kalian Jadi kalau misalkan Kalian suka Dengan konten horror Yang seperti ini Jangan lupa dikasih Like dan share Dan juga subscribe channel ini Karena Kalau misalkan positif Gue akan terus update video Tentang hal ini Karena menurut gue Ini adalah hal yang menarik Untuk dibahas Jadi kita bisa Berdiskusi bersama Kita bisa berinteraksi Langsung melalui Cerita riddle Maupun pengalaman Pengalaman tentang hal mistis Lainnya So thank you banget Yang udah menonton Gue Mr. Rokto undur diri Salam Amatir Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax